Pemirsa Densus 88 terus menelusuri jejak 23 teroris di Lampung. Densus 88 menemukan banker yang diduga sebagai tempat merakit bom. Setelah 23 tersangka teroris dibawa ke Jakarta, Polda Lampung dan Densus 88 terus mengungkap jaringan terorisme di tanah air. Yang terbaru, tim Densus 88 berhasil mengungkap banker tempat persembunyian salah satu tersangka. Tidak hanya tempat persembunyian, banker yang ditemukan pun kerap digunakan untuk merakit senjata dan bom. Di dalam bungker yang ukurannya 3 x 2 x 2 meter ini, disitulah aktivitas dilakukan, di mana bungker ini juga ada airnya. Jadi ada di situ ada genangan air, di mana gunanya genangan air setinggi lutut ini, itulah ditujukan untuk apabila dicoba senjata yang dihasil rakitan tersebut, tidak akan terdengar dengan tetangga kiri, kanan dan kanan.